Halo all, back again to my youtube channel, yeay! Hari ini aku akan kembali unboxing, dan unboxing kali ini adalah Seperti yang bisa kalian lihat Yeay! AB6 First Abversary Merchandise Nah, ini baru banget dateng hari ini, dan aku mau langsung buka dan unboxing dan berbagi ke kalian Gimana sih penampakan merchandise dari fan meetingnya First Anniversary AB6 Langsung kita buka, yuk! Let's go! Wow! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Nah, seperti yang kalian bisa lihat, aku disini pesen 8 items Dan kebanyakan personal itemsnya itu Yongmin semua Dan aku nggak beli semua, karena ya aku harus menabung Dan aku beli Ice Tumbler, Photocard Set, Cutting Sticker Set, Slogan Yongmin, Slogan Group, Kirin Yongmin, Ragdoll Yongmin, dan Death Mirror Aku paling penasaran sama Ragdoll-nya, karena ini baru pertama kali brand new warian Ragdoll Dan let's go! Kita buka satu-satunya, kita lihat Haaah! Ini yang paling aku bikin penasaran So cute! Oh my god! Yuk, kita buka dari yang kecil-kecil dulu wali ya Ragdoll-nya terakhir Nah, aku mau buka dari kirin dulu Ini kirinnya Yongmin Jadi, ada kirin Ada stripe-nya gitu Ada muka dianya, muka Yongmin Dan ini ada gambar dia, doodle dia gitu Dan ini kayak gini belakangnya Karena aku buka Untuk detailnya Nah, detailnya kayak gini Ini, ya ampun Aku suka banget model rambut Yongmin disini Karena dia jidatan Oh my god! And this is so cute! The doodle! And ini strap-nya Jadi kayak glossy Terus dia ada kayak glitter-nya gitu Terus tulisannya first abversary Warnanya hitam Dan glitter-nya warna-warni Gold, silver, bling-bling gitu Jadi kayak gini kirinnya Yang pun I love it! I love it! Sumpah! Bagus banget! Next, ada mirror-nya Ini dash mirror gitu Sebenarnya aku Eh, aku expect-nya ini lebih gede Dari yang dateng ini sih Maksudnya kayak seginian lah ya Tapi ini kecil banget Kayak cuma Segenggaman aku lebih dikit nih Kayak gini Nah, kalau dibuka kayak gini Wah! Ganteng-ganteng banget! Nah, ini Donghyun, Oong, Dewi, Woojin, Yongmin Dewinya gila It's like a boss Just like a boss And he always our boss Ini bahannya tebel sih Tebel banget gitu Terus ini dipakainya kayak gini Wait Nah, kayak gini Tadah! Bener ya? Gini Pokoknya gitu Nah, kayak gitu Kayak gini Terus Belakangannya Belakangnya tulisan First Abiversary Warnanya pink banget Sebenernya aku gak terlalu Suka yang pink-pink banget Tapi karena ada Muka member Why not kan? Next Ada Slogan group Nah, ini AB6 Kita coba buka Aku yang first concert kemarin Gak kebagian yang group Padahal pengen banget group Dan akhirnya yang ini kebagian Detail slogannya Aku close up aja Tuh Gila Ganteng semua Guys Ampun Oh my god Dewi Ujinnya Youngmin Aduh, aku suka banget Rambut dia kayak gini Terus Belakangnya Nah, belakangnya kayak gini AB6 First Abiversary Dan Detailnya Kalau mau lebih closer lagi Ini gak pecah sama sekali Dan ini jauh lebih bagus Dibanding yang concert kemarin Karena menurutku yang concert kemarin itu Agak kuning gitu loh Perinannya Dan ini Entah perasaanku apa gimana Cuma agak lebih tebel Dikit-dikit doang Dikit doang Sama yang concert kemarin Jadi worth banget buat beli ini Saran aku Tuh Ganteng semua Saran aku Kalau misalnya kalian mau beli Dan masih ada stoknya Beli aja Sumpah, bagus Next Aku bakal review yang slogan Youngmin Nah, ini Slogannya Youngmin Mari kita buka Oh my god Look at him Look at him Look at him And that fast Oh my god Gila, aku suka banget dia judatan Aku suka banget Kalau Youngmin rambutnya kayak gini Sumpah Ya ampun And with the watch Oh my god Ganteng banget Sumpah Ini Bawahnya kayak gini Oke Dan seperti yang aku udah bilang Ini printannya lebih bagus Dibanding waktu Konser kemarin Slogan konser Belakangnya sama Tapi tulisannya Youngmin First Abversary Kayak gitu ya Next ada Tumblr First Abversary Ini sebenernya lebih kayak ke cold cup gitu Yang ada sedotannya Kayak gini sedotannya Oh my god This is so cute Nah penampakan tumblernya kayak gini Nah detail tumblernya kayak gini Jadi semua isinya logo-logo member Tuh semuanya kayak gini Logo member dan logo AB6 Dan Bahannya cukup Oke Tapi emang harganya mahal banget sih Ini aku akuin Agak overpriced dikit menurut aku Cuma It worth to buy Wicu Warnanya pink Dan ada logonya Buat disedotannya Next aku akan buka Sticker set Tuh Cutting sticker set Yang pertama of course Ada Youngmin Ini Kalian pasti udah liat sih Beberapa preview-nya di twitter Karena udah banyak yang nyampe Dari kemarin Dan ini muka member Yang digambar Youngmin Ini Ganteng sih jujur Bagus Bagusan dikit Tuh Ini ada Yepibong Dan lain-lain Youngmin Ini kenapa dia bersedih Langsung Pindah ke Oung Dan Oung Luat aku juga Gambar loh Sumpahnya Lucu banget Youngminnya Ujirnya Ada melon Ada Gambar kebangsaan dia Ini Ini bukannya Punyanya Donghyun ya Kenapa dia ambil Singanya Tuh Kayak gitu Oung Yepibong Sih Gambar dong Gambar dong Botak Sumpah Lucu banget Dan dia Gambar Dia ganteng Sekali Emang dia ganteng Sih Sampah Kalau dong Harus makanan Ada torengi Tidak lupa Ujin Sumpah Ini Youngminnya Serem banget Yang digambar Ujin Gak bohong Sumpah Kayak gitu Ujin Nah And Devi Terakhir Devi lebih lucu lagi Terus kata dia Sarang Hamion Selmayo Jadi kalau misalnya dia cinta sama orang Orang-orang Orang-orang itu bakal mirip Dan dia gambar sama semua itu Kayaknya alibi dia doang Biar bisa gambar Satu aja Gak usah gambar Banyak-banyak Empat orang Nah Kayak gitu Udah lima ya Next Ada Photo card Dan Photo card ini Ada random Photo card Jadi aku penasaran Aku dapet siapa Kalau misalnya aku dapet Donghyun lagi Berarti jodohku di Ebisix Emang selalu Donghyun Ebisix dan MXM Maksudku Ini potok card set Langsung deh Aku buka ya You know like Aku udah gak kaget gitu loh Kalau aku dapet Donghyun Karena Ya pasti Aku akan dapet Donghyun gitu Kalau Aduh dia memang Adikku Terbaik deh Donghyun Kayak gini Belakangnya ini Yang random card Jadi kayak dia Beda sendiri Kan kalau yang lain Gak Gak Glossy Gak glitter Gak ada glitter Glitternya gitu Backgroundnya Dan ini kayak Glitter glossy Super Expansif Keliatannya Kayak gitu Aku mau update lagi deh Aku harus update dulu Kalau misalnya kayak gini Nah jadi Tadi ini Aku dapet Random cardnya Donghyun Dan ini Random cardnya Super keliatan Expansif gitu Glowing Glowing Glossy Ada glitternya gitu Dan aku dapet Donghyun And I'm so happy Dapet Donghyun Aku dari MXM tuh Selalu dapet Donghyun Dan it makes me more love him More and more gitu loh Kayak Jodohku adalah Donghyun Nah ini kayak gini Dan ini tebel gitu Fotocardnya Next Ini adalah group Oh boys are look so good Tuh Liat Dewi nya Ya ampun Gayanya Ungnya ganteng banget Semua ganteng sih Yang ini juga Terus Oh my god Oh my god Ya Aduh Tinggi banget sih Masih Tuh belakangnya kayak gini First Abby First three Tunggu nih Aku suka banget Tiongmin kalo misalnya dia judatan kayak gini Aku suka banget Aku suka banget Pokoknya sama Kayaknya belakangnya sama semua Terus Ung Wow Mr. John Terus Oh Our prince Wang Janim Oh He looks so expensive Tuh Woojin Oh So cool Youchamse Wow Dewi And Wow This is so Quite Cute But cool Also Kita coba sih Dewi Dan next Ini kayaknya yang Semua orang tunggu-tunggu Dan aku tunggu-tunggu Penasaran banget Ini akan setipis Atau setebel apa Kalo dari sini sih Keliatannya gak tipis-tipis banget ya Cuma kalo ragdoll kan Harusnya Rek-rak Untuk ragdoll Harusnya Tipis kan Kayak gini Packagingnya Tuh Ih so cute Jadi nyamain kayak doodle dia gitu Desainnya Aku akan buka dulu Woo 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 Ini gak tipis banget sih Literally kayak Boneka Yang dijual fansite Biasa gitu loh Tuh Tipis bagian sininya aja Nih kayak segini doang Cuma kepalanya Nge-tebel kok Lumayan lah I think it's Worth Tuh It's okay Karena Bajunya Terlihat Mahal Dan lucu banget Sama kayak digambar Difoto Tapi rambutnya gak Sama persis sih Kayak dia Rada Kayak mis gitu Detailnya kayak gini Ini aku suka banget Ada ini Lashu banget Tuh Ini ada kayak Kalungnya dia gitu Browsnya Sama persis Kayak yang dipake Yongmin tuh Detailnya Sampai detail banget Ada Coraknya juga Tuh Kayak gitu Ini ada Kancing-kancingnya juga I think it's worth Kayaknya deh Worth it kok Worth it Beli ini Tuh Cing Oke Aku Aku ambil boneka aku yang lain dulu Buat jadi perbandingan ya Nah jadi ini boneka 20 cm aku yang biasa Boneka yang juga Ini boneka Yang 20 cm Ini ragdoll ya Tingginya Tingginya sama Cuma Emang tebel ya Tebelan si Eh kok dia Cium-cium Tapi tebelnya Kepalanya tebelan Yang boneka biasa Sama badannya tebelan dikit doang Selebihnya Sama aja It's okay Nih Kayak gini Tuh Lebaran emang lebaran dikit si Boneka yang biasa Menurut aku ini worth sih Karena ini lucu Aku suka sih Kalau aku pribadi suka Oke Terima kasih sudah menonton video unboxing aku Jangan lupa klik like Dan juga komen Dan jangan lupa juga subscribe Let's go Yay Jangan lupa like And subscribe And subscribe And subscribe And subscribe